Nikita Mirzani telah merelakan putri selumnya Lora Mizani alias Loli. Yang tak mau diajak pulang ke Indonesia, Loli memilih tetap tinggal di London bersama keluarga barunya, termasuk Mami Eda. Wanita yang akrab bisa penyaih itu bahkan sempat keceplosan anggap Loli sudah gak ada. Hal ini terungkap saat dia tengah melakukan host tour bersama Mbak Imbung dalam konten Youtubenya. Cuplikan video host tour mereka dilunggah ulang oleh akun TikTok Snews Underscore Tainment di dalam video Nikita tampak memandu Mbak Imbung melihat-lihat tiap sudut kuniannya. Mbak Imbung juga tampak sempat berinteraksi dengan kedua anak Nikita yakni Asuka dan Arkana. Sikap sopan kedua bocah itu sepertinya sangat memius Mbak Imbung. Kemudian Nikita Mirzani mengajak Mbak Imbung masuk ke dalam kamar Loli. Dengan santai, Nikita berkata, ini adalah kamar anak gue yang sudah gak ada. Kata Nikita, ucapan Nikita membuat Mbak Imbung kaget. Bahasannya yang sudah diikhlaskan, kata Nikita. Jangan dong, kata Mbak Imbung, jangan ya. Ya insya Allah diberikan sadaran, makanya diikhlasin dulu biar dia dibeli kesadaran, kata Nikita. Nikita lantas membuka salah satu lemari pakaian di kamar Loli dan memperlihatkannya pada Mbak Imbung. Ia mengatakan, lemari tersebut masih penuh dengan barang-barang putrinya itu. Nikita Mirzani menyinggung pakaian Loli selama berada di London sebenarnya gak layak pakai. Dia menyebutnya seperti keset kaki hingga telapak meja. Bajunya masih banyak, yang dia pakai itu baju selama di sana itu baju-baju baru yang murah-murah gitu. Kayak keset, kayak telapak meja, malah dipakai sama dia, kata Nikita. Baju anak gue bagus-bagus, kalau kalian lihat dia pakai baju kuning, tipis, itu baju baru beli di sana. Ikuti keluarga yang baru di sana, sialan, kata Nikita. Bayim sendiri hanya bisa menggelengkan kepala mendengarkan keluar Nikita Mirzani sambil mereka berdua menuju kamar utama dalam rumah tersebut. Waduh, kita doakan semoga permasalahannya cepat selesai ya beauty. Semoga informasi ini juga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. See ya!